Intro Persoalan dari mana sebenarnya sumber dana besar yang Panji Gumilang dapatkan untuk bisa membesarkan Al-Zaitun di atas tanah yang mempunyai luas kurang lebih 12.000 hektare terus menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat luas. Dengan pengakuan para alumni Al-Zaitun yang mengatakan jika sangat murah biaya sekolah di Al-Zaitun tentu sangat mustahil jika kita melihat dengan pembangunan yang begitu masif yang mengatas namakan Al-Zaitun. Rasa penasaran kami pun terus berlanjut untuk mengetahui sumber dana besar yang Panji Gumilang dapatkan selama ini. Apakah benar ada usaha-usaha yang dilakukan Panji Gumilang sehingga bisa mendapatkan dana segar untuk kemajuan ponpes yang dirinya pimpin atau sebenarnya ada sumber dana lain yang tidak diketahui oleh masyarakat? Ya, sore ini saya akan menemui seseorang yang informasinya pernah menjadi pengikut dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, dan juga turut membangun. Mulai dari Pondok Pesantren ini masih direncanakan hingga berdiri ataupun juga diresmikan pada tahun 1999. Kita ikuti fakta selanjutnya. Anto adalah mantan anggota NII KW9 di bawah pimpinan Panji Gumilang. Meski hanya beberapa tahun bergabung dalam NII KW9, namun Anto mengaku sangat mengetahui bagaimana dirinya melakukan proses penggalangan dana yang kesemuanya ditujukan kepada Panji Gumilang. Dan inilah pengakuan Anto kepada tim fakta. Ya, dalam penggalangan dana untuk kemudian menjadi Al-Zaitun, itu otomatis harus menjadi anggota NII dulu. Nah, saya, ya, karena kalau Al-Zaitun sekarang muncul sebagai sebuah entitas yang besar, diresmikan tahun 1999, itu proses pembangunannya kan kebelakang panjang. Dari tahun berapa itu, Pak? Pembangunan dari tahun 1996. 1996? 1996. Artinya, tahun sebelumnya itu kan sudah dipersiapkan dananya. Nah, penggalangan dana itu dari mana? Ya, itu dari jaringan bawah tanah. Oke. Dari orang-orang yang tergabung dalam kelompok NII. Ini NII atau NI KW9? Tahunnya sih NII. Pada saat itu ya? Cuma NII KW9 karena wilayah KW9 kan Jakarta Raya terdiri dari Bekasi, Jakarta Raya, Tanggerang, dan Banten. Saya masuknya di dalam struktur NII yang ada di Jakarta. Jadi, berulah dibilang NII KW9. Untuk apa sebenarnya Panji Gumilang membangun Pondok Pesantren Megah ini? Lantas, apakah bisa dikaitkan kemegahan Al-Jaitun menjadi wujud jika NII KW9 itu ada? Ya, kan pernah diulas di media juga. Mungkin Panji Gumilang juga pernah mengatakan bahwa pendidikan di sini hampir gratis lah. Bisa jadi di Zaitun maksudnya ya. Kalau misalnya santri enam tahun di situ dengan satu sapi, kan ukurannya hanya minimal sehari kan cuma 4 ribu. Seperti pengakuan salah satu santri. Itu selebihnya berarti dia tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis pendidikan. Dari mana dia bisa memutar roda organisasi pendidikan begitu besar tanpa adanya pemasukan dari luar. Dari mana uangnya bukan dari Saudi, bukan dari luar negeri, dari dalam negeri. Dari orang-orang NII itu yang menyetorkan setiap bulan miliaran untuk memutar roda organisasi. Kita punya basis, kita punya program yang harus dijalankan. Kita punya umul kuro, ibu kota, Idin Ramayu. Punya program pendidikan, kesehatan, militer dan sebagainya. Ini harus dibiayai. Dari tingkatan wilayah gubernur itu kebawah bahwa inilah umul kuro, ibu kota NII, Madinah Indonesia. Itu di Mahadal Zaitu. Makanya jangan heran kalau tiap satu muarab kubuh 100 ribu orang, 200 ribu orang. Itu real itu. Dan itulah kapal selam yang besar itu. Lalu apa yang sebenarnya membuat Anto mengakhiri kisahnya sebagai anggota NII KW 9? Ya, penggalangan dana itu kan karena melegalisasi semua tindakan, itu imbasnya kepada pribadi-pribadi yang melakukan aksi-aksi kriminal. Saya sebagai pimpinan kan punya jamaah banyak, mahasiswa terutama banyak. Berapa waktu itu, Pak? Ya, satu desa itu kan bisa sampai 100, sampai 100-200 orang. Kalau sebagian kecamatan kan minimal seribu orang. Dan seribu orang semuanya suruh nyuri. Perkara itu ada yang tangkap polisi, ditangkap militer, ditangkap keluarga. Nah, ketika itu terjadi kan, saya bertanya kepada pimpinan, apa yang harus kita lakukan kepada mereka karena mereka sudah berkontribusi? Tinggalkan. Alasannya apa? Keamanan. Kalau sudah tidak berguna, tinggal. Kalau masih ada, ya diperas sampai habis. Kan jadi berpikir, ulang saya ketika saya tanyakan. Ketika saya nanti memiliki nasib yang sama, apakah Anda berbuat yang sama? Kan nggak jawab. Wah cerah kah kalau begini kan? Jadi buat apa berjihad sementara orang-orang yang sudah berkontribusi malah ditinggal begitu saja. Pertanyaan itu kemudian membuat saya dianggap indisipliner. Hingga saat ini persoalan pondok pesantren Al Zaitun masih terus menjadi polemik. Terlebih, publik saat ini menyoroti sumber dana dari pondok pesantren Al Zaitun. Sejumlah narasumber kami meyakini bahwa sumber dana pondok pesantren Al Zaitun ini berasal dari penggalangan dana umat NII KW9. Ini tentunya berbanding terbalik dari pernyataan Panji Gumilang pada episode fakta sebelumnya. Lantas, manakah yang benar? Penggalangan dana dilakukan oleh NII KW9 untuk menyokong pondok pesantren Al Zaitun? Atau betul kemegahan dari pondok pesantren Al Zaitun ini didapatkan secara mandiri? Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One.